Presiden Ukraina Vladimir Zelensky dikabarkan telah menerima proposal yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan siap untuk merundingkan perdamaian serta gencatan senjata. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Pers Zelensky Sergei Nikiforov pada Sabtu kemarin. Ukraina selalu dan siap untuk merundingkan perdamaian serta gencatan senjata. Ini adalah posisi permanen kami. Kami telah menerima proposal Presiden Rusia, jelas Nikiforov dalam akun Facebook miliknya. Dikutip dari Laman Tas pada Minggu 27 Februari 2022, menurut Nikiforov, konsultasi saat ini sedang berlangsung tentang pemilihan tempat dan waktu negosiasi. Sementara itu, Sekretaris Pers kepresidenan Rusia Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan Putin siap mengirim delegasi ke Minsk untuk melakukan pembicaraan dengan Ukraina. Namun, sebagai tanggapan atas inisiatif Rusia untuk mengadakan pembicaraan di ibu kota Belarus itu. Pihak Ukraina menyarankan Warsawa sebagai tempat yang memungkinkan. Sehingga saat ini, masih belum ada titik tebu terkait pemilihan tempat tersebut. Sebelumnya, Putin mengumumkan dalam pidato yang disiarkan televisi nasionalnya pada Kamis pagi bahwa, sebagai tanggapan atas permintaan para Kepala Republik Donbass, ia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus. Langkah ini, diklaim untuk melindungi orang-orang yang telah mengalami pelecehan dan genosida selama 8 tahun oleh rejim Ukraina. Pemimpin Rusia itu bahkan menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Saat mengklarifikasi perkembangan yang sedang berlangsung, Kementerian Pertahanan Rusia meyakinkan bahwa pasukannya tidak menargetkan kota-kota di Ukraina. Namun, terbatas hanya pada penyerangan dan perumpuhan infrastruktur militer Ukraina saja. Tidak ada ancaman apapun yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!